Intro Oke baiklah sekarang perhatikan saya sudah mempunyai desain Twibon dimana Twibon ini berjirikan Ramadan yaitu mengandung ornamen-ornamen atau elemen seperti lampu kemudian jendela masjid nah ini nanti akan kita buat setelah jadi nanti seperti ini jadi foto kita akan kita masukkan ke dalam jendela yang berbentuk masjid nah bagaimana cara membuatnya marilah kita simak bersama-sama saya membuat halaman baru saja nah seperti ini kemudian untuk membuat Twibon yang berjirikan Ramadan dan pertama-tama kita klik elemen kita klik elemen kemudian kita berikan latar dulu latarnya terserah kita kebetulan saya tadi menggunakan latar warna ungu oke kita boleh menggunakan latar warna ungu ya selanjutnya kita berikan pola pola seperti ini ya ini yang apa namanya gambar yang kotak-kotak di belakang gambar ini berbentuk pola maka klik saja elemen kemudian ketik pola kemudian enter nah kita tinggal pilih pola yang kita suka ya nah ini banyak pola nah tinggal kita pilih misalkan saya kebetulan menggunakan pola yang ini nah salah penempatan kita klik yang halaman baru tadi nah kemudian ini tinggal kita besarkan sesuai dengan ukurannya sehingga memenuhi area desain kita nah berikutnya kita cari ini namanya lampu lampu nanti kata kuncinya udah lampu Ramadan klik elemen lagi kemudian klik ketik ya ketik lampu Ramadan kata kuncinya lampu Ramadan oke nah disini ada beberapa gambar lampu yang bisa kita pilih anda pilih sudah dengan selera kebetulan saya pakai yang ini nah kita kecilkan dikit ya biar tidak memenuhi area nah sampai disini misalkan nanti kalau kurang besar tinggal kita sesuaikan nah berikutnya kita memberikan jendela ya ini jendela ini namanya jendela Arab disebut jendela Arab ntar backgroundnya tadi terlalu mencolok ya ini kita kita samarkan dengan cara kita ganti warna klik background yang bentuk bola kita ganti warnanya misalkan warnanya abu nah kenapa pakai abu biar tidak terlalu mencolok ya kemudian kita klik lagi elemen kemudian kita cari yang namanya Arabic window Arabic window nah ini namanya Arabic window saya enter nah ini banyak contoh ya banyak aset yang kita pilih kebetulan saya pakai yang ini kita klik nah kita sesuaikan nah biar tidak terlalu panjang makanya perlu kita turunkan sampai sini nah ya nah supaya bagus ada tepinya maka kita membuat dua kali ya dua kali kita copy saja kemudian Ctrl V warnanya kita ganti supaya tidak sama misalkan terserah warna apa saja warna biru hijau misalkan ya nah kemudian ini kita nah turun ke bawah seperti ini iya nah setelah jendela sudah jadi kemudian kita memberikan logo ya logo dan tulisan klik saja unggahan nah kita berikan logo logo ini logo sekolah kita kalau memang kita mendesain untuk sekolah kita secara ini adalah institusi ya cari logo sekolah kita nah nah taruh disini ya kemudian kita tulis kita tulis misal keluarga kurang besar ya saya besarkan 50 misalkan ya saya naikkan sini ya keluarga besar misal itu besarnya SMAN 2 bayan mengu ucapkan nah kita taruh disini berikutnya membuat gamatex lagi me saya besarkan dulu 50 kemudian saya pilih hurufnya hurufnya ini saya pilih hurufnya oregano ya oregano selamat menjalankan ibadah ibadah ramadhan ibadah 1442 hijriah misalkan ibadah oke ya nah ini huruf apa teksnya sudah jadi kemudian tinggal kita merapikan ya teksnya ini kan tidak tidak terbaca dengan jelas ya tidak terbaca dengan jelas maka supaya ini terbaca dengan jelas ini kita berikan alas ya alas warna sehingga nanti terbaca dengan jelas bagaimana caranya klik saja elemen kemudian ketik kata gradien nah ini nah klik ini ya yang ini ya kemudian ini di putar 90 derajat iya iya nah tujuannya biar terbaca nanti kemudian ini klik diundurkan klik posisi kemudian mundur nah kemudian mundurkan lagi biar ini kelihatan ya apa gambar lampunya klik mundur lagi nah cukup ya nah ini kalau teksnya ini masih kurang jelas maka ini gambar warnanya kita ganti dengan warna hitam nah maka teksnya akan tampak lebih jelas ya kemudian ini kalau memang warna ini masih backgroundnya ini kurang kurang tajem warna ungunya bisa kita ubah ya latarnya kita ganti dengan warna ungu yang tajem misalkan ya ungu yang tajem saya cari warna ungun di sini ya iya 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 seperti ini walaupun tidak sama persis ya tidak apa-apa nah setelah itu angkap ini sudah jadi ya ucapan sudah jadi logo sudah ada gambar lampu sudah ada kemudian jendela araf sudah ada maka tinggal kita download kita unduh ini halaman ketiga ya klik halaman ketiga klik selesai kemudian klik unduh oke saya download download nah berikutnya ini akan kita lubangi kita buat transparan warna hijau untuk membuat transparan ini kita bisa menggunakan Photoshop saya buka Photoshop sekarang saya klik file kemudian open yang namanya adalah TW2 ya nah seperti ini yang hijau ini kita akan buat transparan arahkan ke menu magic eraser tool ya tinggal pilih ini ada ada 3 pilihan eraser tool background eraser tool ada magic eraser tool pilih yang magic kemudian klik saja di area jendela arab yang warna hijau klik saja nah langsung jadi transparan tinggal kita simpan file kemudian save dalam bentuk png ya misalkan ini TW3 ya saya klik save klik ok nah setelah sudah ada bagian transparan sekarang kita tinggal mengunggah ke TW1 nah ini saya sudah masuk ke TW1 ya ini saya sudah masuk ke TW1 nah saya enter dulu ya biar masuk ke berandanya nah seperti biasa kita mulai dengan membuat kampanye baru ya nah start a campaign nah berikutnya kita berikan keterangan misalkan ini semandu B 7 ya misalkan judulnya ucapan ramadhan kita unggah sekarang foto yang sudah ada transparansinya kita klik gini ini tadi namanya adalah ini ya TW3 tidak salah namanya TW3 saya klik saja nah setelah itu kita tinggal start campaigns nah masih uploading ya sudah selesai maka ini sudah jadi tinggal nanti linknya kita kasih kepada siapa yang memerlukan kepada rekan kepada teman kerja dan sebagainya nanti tinggal klik copy URL nah sekarang kita bisa mencoba klik view ya klik view nah nanti ini kita isikan di sini ya kita choose foto saya mencari foto saya sendiri nah klik open nah sesuaikan ya ya seperti ini tinggal klik crop ya tunggu beberapa saat sampai selesai nah sudah selesai sekarang tinggal kita download oke misalkan ini tuibon ya tuibon saya klik download nah sudah berhasil download ini bisa kita buka seperti apa kita buka saja kita buka seperti apa rupanya tuibon yang sudah jadi nah tuibon ini nanti bisa kita kirim ke Facebook ke Instagram ke Twitter atau media sosial yang lain oke sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih